Motorola adalah perusahaan teknologi yang terkenal dengan inovasinya dalam industri telekomunikasi. Kehidupan Motorola diwarnai dengan sejarah yang panjang dan prestasi yang luar biasa. Namun, seperti banyak perusahaan lainnya, Motorola juga mengalami masa-masa sulit yang akhirnya mengarah pada kematiannya. Kehidupan Motorola dimulai pada tahun 1928 ketika perusahaan ini didirikan oleh dua bersaudara, Paul dan Joseph Galvin, dengan nama Galvin Manufacturing Corporation. Pada awalnya, perusahaan ini fokus pada produksi dan penjualan radio mobil. Namun, pada tahun 1930-an, mereka mengganti nama perusahaan menjadi Motorola, yang diambil dari kata motor dan ola, yang berarti suara atau gelombang. Selama beberapa dekade, Motorola berhasil menjadi pemimpin dalam industri telekomunikasi. Mereka menjadi pionir dalam teknologi seperti radio dua arah, ponsel pertama yang portable, Dina TAC 8000X, dan banyak lagi. Perusahaan ini juga terkenal dengan produk-produk seperti ponsel RASRI yang ikonik pada tahun 2000-an, yang menjadi salah satu ponsel terlaris pada masanya. Namun, kejayaan Motorola tidak bertahan selamanya. Perusahaan ini menghadapi persaingan sengit dari pesaingnya seperti Nokia, Samsung, dan kemudian Apple dan Samsung yang memimpin dalam era smartphone. Motorola juga mengalami masalah internal, termasuk penurunan kualitas produk dan keputusan manajemen yang buruk. Pada tahun 2011, Motorola Mobility, divisi ponsel Motorola, diakuisisi oleh Google. Meskipun demikian, Motorola masih menghadapi tantangan besar dalam menghadapi pesaingnya. Pada tahun 2014, Motorola Mobility dijual oleh Google ke Lenovo, perusahaan teknologi asal Tiongkok. Sayangnya, meskipun ada upaya untuk menghidupkan kembali Motorola di bawah kepemilikan Lenovo, perusahaan ini tidak mampu memulihkan posisinya sebagai pemimpin pasar. Pada tahun 2021, Lenovo mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan penggunaan merek Motorola untuk ponsel cerdas, menandai akhir dari era Motorola sebagai merek yang mandiri dalam industri telekomunikasi. Kematian Motorola sebagai merek yang mandiri menandai akhir dari salah satu perusahaan teknologi yang pernah berjaya. Meskipun demikian, warisan Motorola tetap hidup dalam sejarah telekomunikasi, di mana mereka telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan industri ini.